Intro Halo apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawait kembali hadir di hadapan anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami. 3 hektare lahan jati perhutani Tulung Agung terbakar. Pria penganiaya kekasih hingga tewas di Surabaya terancam hukuman 15 tahun penjara. Diduga mencari sumber air, harimau jawa di lereng laut turun gunung terekam kamera warga. Saudara gudang serbuk kayu pabrik pupuk di Mojokerto ludes terbakar. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah yang lupa dimatikan. 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk menjinakan api. Gudang serbuk kayu pabrik pupuk di desa jadi rejok Kabupaten Mojokerto terbakar pada Jumat malam. Kebaran api terus membesar meludeskan seluruh isi gudang. 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk menjinakan api. Agar api tak sampai meluas, alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi tumpukan serbuk kayu lainnya. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul di belakang gudang. Diduga api dari sisa pembakaran sampah yang lupa dimatikan oleh para pekerja. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara kebakaran hutan jati milik perhutani terjadi di wilayah Tulungagung. Kondisi hutan yang kering mengakibatkan api dengan cepat merambat dan mengangguskan 3 hektare hutan jati. Api sempat mendekat ke permukiman hingga akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran melanda kawasan hutan jati di Kesatuan Pengelola Hutan KPH Blitar Sabtu Suri. Api sempat mendekati permukiman warga di desa Tenggong, kecamatan Rejo Tangan Tulungagung. Kondisi hutan yang kering mengakibatkan api dengan cepat merambat hingga membakar sekitar 3 hektare lahan perhutani di Gunung Cemenung tersebut. Tim gabungan dari BPPD, polisi, tentara, dan masyarakat bergotong royong untuk memadamkan api. Pemadaman yang bisa dijangkau dengan mobil damkar dilakukan dengan penyemprotan, sedangkan titik api yang ada di atas gunung terpaksa dipadamkan secara manual. Terjadi kebakaran lahan di wilayah perhutani. RPH Ngebalan, BKPH Rejo Tangan, KPH Blitar di petak 8B. Dengan keluasan sekitar 2 atau 3 hektare. Alhamdulillah api bisa dipadamkan. Dari tim tim MAPIS, 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 MAPIS. Sementara itu untuk lainnya, mulai kebakaran sekitar jam 4. Terima kasih untuk proses pemadaman yang mendekati pemukiman warga Kita lakukan dengan penyemprotan Untuk yang di ketinggian kita melakukan secara manual Pemadaman manual yang dibantu oleh warga masyarakat, Pinafis, dan dari Rekan BWBD Serta dari Perhutani untuk yang pemadaman manual di atas Berhasil padam sekitar jam berapa Pak? Berhasil padam sekitar jam 22.10 menit Itu sudah padam, yang di atas sudah padam dengan pemadaman manual Api akhirnya berhasil dipadamkan pada Sabtu tengah malam Danusukendro melaporkan dari Terenggalek Solara diterjang hujan disertai angin kencang Rumah yang baru dibangun di Ngawi roboh dan rata dengan tanah Beruntung saat kejadian pemilik tidak berada di rumah Rumah milik Prasetyo, 45 tahun di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar Ngawi Minggu pagi roboh dan porak-poranda Rumah yang baru dibangun itu rata dengan tanah setelah diterjang Hujan disertai angin kencang Beruntung saat kejadian Prasetyo tidak berada di rumah Warga harus bekerja bakti untuk menyinggirkan sisa material rumah Juga mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan Terus angin campur hujan gitu Campur hujan, campur gerimis gitu Terus? Terus saya lihat kok rumah itu cepetannya tidak goyang langsung Langsung diangkat, langsung roboh Rata tanah gitu ya Hujan baru pertama kali ya Pak? Sudah merobohkan apa aja Pak disini selain rumah Pak? Kandang, kandang sapi Oh kandang sapi juga Punya yang tangga gitu? Iya pecah tangga Awalnya hujan terus angin datang dari sana Ngantap rumah ini Ambruk kena tembok Terus ada kandang roboh disana Tidak ada orang Memang kencang mas angin? Kencang, anginnya kencang Karena rumahnya tidak bisa ditempati lagi Kini Prasetyo mengungsi di rumah anaknya Dirgo Syiono melaporkan dari Ngawi Pria penganiaya kekasih hingga tewas di Surabaya Terancam hukuman 15 tahun penjara Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan Untuk Anda sesaat lagi Terima kasih telah menonton